Heiho Pop Gengs! Kalau dalam keadaan santai seperti saat ini, sambil nonton video daftar populer, enaknya ditemenin cemilan apa ya? Hmm, kalau di luar sih kita pasti banyak nemuin cemilan-cemilan enak ya. Pilihan terfavorit sih pasti coklat atau es krim. Hmm, apalagi kalau cuaca lagi menyengat. Tapi dari dulu, kita sih cuma bisa konsumsi tanpa tahu gimana sih cemilan ini diproses. Nah, di video berikut ini, kamu akan aku bawa berjalan-jalan ke beberapa pabrik es krim dan kue coklat. Hmm, jangan sampai ngiler ya! Yuk kita intip proses pembuatan es krim dan kue coklat di pabrik modern. Anak mana sih yang gak suka sama Kinder Joy? Jenis permen dari perusahaan makanan manis Italia Ferrero ini sangat diminati sama anak-anak. Karena di dalam kemasan berbentuk telur itu kadang disertakan kejutan yang beragam. Nah, mari kita jalan-jalan ke pabriknya ya! Di dalam pabriknya sendiri, terdapat beberapa peralatan, tempat adonan dan tentu aja wadahnya. Kinder Joy Surprise sendiri pernah menerima kunjungan pembelajaran untuk anak-anak memperlihatkan proses pembuatan. Meski proses pembuatan adonan coklatnya tidak diperlihatkan. Di pabriknya itu, adonan coklat dan permennya udah siap untuk dikemas. Ada cetakan yang berbentuk setengah telur. Dari atas akan ditumpahi coklat cair. Untuk membuat rongga, coklatnya dibuang sebagian. Jadinya akan seperti ini nih. Lalu, cara yang sama dilakukan untuk membuat lapisan coklat putih di atas coklat tadi. Hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah itu, mainan terbungkus plastik diletakkan di coklat dan ditutup dengan sisi coklat yang satunya. Nah, setelah udah berbentuk telur utuh, siap deh dikemas. Untuk, huh, dilempar ke pasaran dan berakhir di tangan adik kecil. Sedangkan, proses pembuatan kemasannya itu seperti ini. Dan jadinya kayak gini nih. Namun, Kinder Joy Surprise pernah menuai berita miring loh. Salah satunya, dicurigai kalau coklatnya itu terbuat dari lilin. Hah? Sejumlah eksperimen dilakukan untuk membuktikan hal tersebut dengan cara membakar coklatnya. Dan yang lain, memperlihatkan coklat masih terbakar meski udah didiamkan beberapa menit. Namun sebenarnya di Amerika, pelarangan beredarnya cemilan ini karena ada undang-undang yang melarang diperjual belikan produk makanan yang di dalamnya itu terdapat konten non-makanan. Nah, Kinder Joy Surprise sendiri seperti yang diketahui, ada mainan di dalam kemasan langsungnya, kan? Oke, kalau anak kecil sukanya sama Kinder Joy, yang remaja dan udah gede, pasti sukanya es krim coklat dari Magnum. Ya nggak sih? Nah, mari kita intip proses pembuatannya ya. Mula-mula, adonan coklat dan es krim dibuat dulu, lalu ditempatkan di wadah yang nantinya akan diisi ke stik. Adonannya berada di mesin panjang yang akan ditusuk satu-satu dengan stik, lalu dipotong. Nah, stik berisi es krim tadi berjalan di mesin dengan suhu dingin agar terjaga tetap beku. Lalu dicelupin di coklat cair bercampur coko chip. Setelah itu, es krim akan dibungkus kemasan satu persatu dan siap deh untuk dipasarkan. Oh iya, di beberapa negara, terdapat gerai Magnum yang menyediakan layanan kostumisasi es krim putihnya. Jadi kamu bisa milih nih, topping mana yang kamu mau untuk dinikmati. Hmm, ngiler banget sih liatnya. Terus, buat kamu yang gak suka es krim tapi masih demen sama coklat, banyak kok pilihan cemilan di pasaran. Salah satunya adalah Kit Kat. Cemilan coklat buatan perusahaan di York, Inggris yang kemudian diakusisi oleh Nestle. Dan pabrik Kit Kat itu seperti ini nih. Terdapat ruang tempat tangki besar berisi coklat, dengan dua jenis, coklat dan coklat putih. Ada juga ruang khusus pembuatan waflenya. Bagian memanggang, lalu bagian pemotongan, hingga menjadi beberapa bagian yang hampir semuanya dikerjakan oleh robot. Nah, wafel yang udah jadi akan dilelehkan coklat di atasnya. Dan dibentuk menjadi model Kit Kat yang kita kenal selama ini. Kemudian yang terakhir adalah packaging, alias pengemasan dan pengepakan. Coklat yang udah jadi akan dialirkan ke bagian kemasan. Dengan teknologi tinggi, secara otomatis Kit Kat yang udah dikemas akan dikirim ke bagian pengepakan kardus atau boxnya. Hingga semuanya selesai, sekali lagi robot akan mengatur dus-dus itu sebelum siap dikirim ke pasar. Selanjutnya, ada proses pembuatan Oreo nih. Kalau proses makannya sih gampang. Tinggal diputar, dijilat, terus dicelupin. Nah, di pabriknya sih sedikit rumit. Mula-mula, adonan disiapkan dari beberapa bahan seperti gula. Dua jenis kakao, garam, minyak canola, dan bahan-bahan lainnya. Semuanya lalu diaduk di sebuah mesin. Air ditambahkan sampai coklat mendidih seperti sup. Setelah udah selesai, es ditambahkan agar suhunya lebih dingin. Nah, setelah itu, tepung dimasukkan agar adonan bisa dibentuk. Ragi dan coklat adalah campuran terakhir sebelum dicetak. Adonan coklat lalu diletakkan di mesin pencetak. Dan cetakannya itu khusus berbentuk wafer Oreo yang bisa menghasilkan 5.000 potong Oreo per jamnya. Wow! Kemudian, Oreo yang sudah jadi akan berjalan di pemanggangan hingga kering. Setelah itu, Oreo akan berjalan ke bagian di mana krimnya ditambahkan, lalu ditutup dengan potongan Oreo di atasnya. Semua Oreo yang sudah jadi akan dipindahkan ke nampan plastik untuk dibungkus. Yang terakhir nih, siapa yang suka sama es krim Kornetto? Hmm, di hari yang terik cocok banget jadi cembilan sama temen-temen. Nah, untuk proses pembuatannya bisa diintip dikit nih. Pertama, korn atau kerucut es krimnya diletakkan di mesin yang akan berjalan untuk diisi dengan krim coklat. Lalu berjalan lagi untuk diisi krim putih di atasnya. Setelah itu, es krim akan dicelupkan ke coklat cair dan coko chip ataupun kacang. Semua proses dilakukan di suhu dingin, agar cairan coklatnya membeku cepat dan krimnya tetap terjaga. Setelah selesai, es krim akan dibungkus dan disimpan di dus. Lalu dikirim deh sampai ke meja belajar kamu. Hmm, yummy! Sub indo by broth3rmax